Selamat menikmati Dan keseruan narasi Playfest 2021 kemarin Untuk lengkapnya, ya kita simak Besok, partai baru bentukan para loyalis mantan Ketum Demokrat Anas Urbaningrum, partai kebangkitan Nusantara, bakal didaftarkan ke Kemenkumham Sudah adakah ketua umumnya? Dan kira-kira kemana ya tujuannya? Gede Pasek Suwardika duduk sebagai ketua umum PKN Setelah cabut dari partai Hanura, meninggalkan jabatannya sebagai sekjen partai bentukan Wiranto itu Salah satu inisiator PKN Sri Mulyono mendengar Gagasan gede Pasek sering tak didengar Sehingga inilah yang membuat ia dan teman-temannya membujuk gede Pasek yang awalnya sempat enggan keluar dari Hanura Rencananya, PKN akan segera didaftarkan ke Kemenkumham Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno bilang PKN bisa jadi tempat mendarat Anas Urbaningrum nih, yang bakal bebas tahun depan Selain itu, ia menilai minimal target PKN punya perwakilan di DPR Wah, kayaknya PKN muncul rame ya diomongin Ya, lumayanlah meramaikan kontestasi politik Cie, Polda Metro Jaya mau ada dream team Tim impian, hadah Apalagi sih ini Pak Polisi Hal ini disampaikan Kapolda Metro Jaya Fadil Imran saat membuka Kapolda Cup Sabtu lalu Fadil menjelaskan, dream team bertugas untuk patroli malam sehingga masyarakat bisa bobok tenang Waktu mereka bertugas hanya dari pukul 10 malam hingga 5 pagi Fadil juga mengatakan personel dream team ini mendapatkan pelatihan khusus beserta peralatannya Mereka juga diberikan pemahaman terkait perspektif HAM saat memeriksa seseorang Belakangan memang sempat viral anggota polisi Aibda Ambarita yang sewenang-wenang memeriksa HP seorang warga secara paksa Belum lagi, berbagai ulah polisi lainnya yang meresahkan dan membuat publik marah Kapolri Listio Sigit bahkan sampai mewanti-wanti Tak segan potong kepala yang gak becus menjadi teladan bagi ekornya Ada pepatah, ikan busuk mulai dari kepala Artinya, kalau kita ingin merubah maka jadilah teladan Pimpinan harus jadi teladan, baru di bawahnya juga akan menjadi lebih baik Karena tidak mungkin kita memulai dengan yang baik Kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri Ini yang saya harapkan rekan-rekan mampu memaham ini Namun, terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan Dan itu berdampak terhadap organisasi Maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas Karena ini untuk kepentingan organisasi Dan mohon maaf Kalau ini tidak mampu Kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong Tujuh Ini semua untuk kebaikan Tapi saya yakin untuk organisasi yang kita cintai Untuk organisasi yang kita sudah bersusah payah Berjuang di dalamnya Implementasikan kebimbangan lapangan Menjadi teladan Menjadi pelayan Dream Team ini harus jelas ya Tindak tanduknya di lapangan Udah ada bukti polisi pada kena sanksi dan dicopotin Dan jangan sampai bukannya malah bikin kita bobo tenang Dream Team malah jadi nightmare buat kita Presiden Jokowi Dodo menghadiri konferensi tingkat tinggi G20 di Roma, Italia Di setelah-setelah pertemuan 19 negara dengan perekonomian besar Presiden Jokowi juga bertemu dengan pemimpin negara sahabat Presiden Jokowi menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan Salah satu hal yang dibahas adalah mengenai kunjungan Erdogan ke Indonesia tahun depan Hal lain yang menjadi agenda dalam pertemuan tersebut adalah rencana pembentukan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Antara Indonesia dan Turki atau ITCEPA Kemudian di hari kedua Tepatnya pada sesi penutupan G20 Summit Presiden Jokowi juga menerima Presidensi G20 Presidensi G20 ini merupakan kali pertama bagi Indonesia Dan akan dimulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022 Wah semoga kerjasama dengan Turki dan Presidensi G20 Indonesia bisa lancar Dan yang paling utama bisa bawa Indonesia ke arah yang lebih baik dari yang sekarang Fiks, Gigi Hadid dan Zain Malik berpisah secara permanen Setelah hampir 6 tahun menjalani hubungan yang diwanai putus nyambung Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh People Informan menyebut Gigi dan Zain akan tetap merawat anak mereka Kai yang masih berumur 13 bulan bersama Kabar perpisahan keduanya mencuat di tengah adanya laporan terkait perseteruan antara Zain dan Ibu Gigi Yolanda Hadid Zain dituding menyerang Yolanda Zain pun kini menghadapi 4 dakwaan pelanggaran pidana pelecehan Melalui akun Twitternya, Zain menanggapi kabar yang beredar Ia menutup pernyataan tersebut dengan menegaskan akan menjaga Kai dan privasinya Ya sedih sih, tapi bila memang harus berpisah Mudah-mudahan ini memang yang terbaik untuk Gigi, Zain dan juga Kai Dua hari kemarin, siapa yang weekendnya berfaedah sambil dengerin talks di Playfest? Di antara pengisi acara yang keren-keren, ada founder 88 Rising, Sean Miyashiro Berikut copykannya Dan satu hari, kami melakukan show di L.A. Dan pengarah dari filmnya, saya dengar dia datang ke show kami Dia sebenarnya datang dengan Gemma... Gemma Chan Oh my God Gemma Chan Aku suka dia Ya, dia juga datang ke show kami Dan mereka sedang berbicara bersama kami Dan seorang latihan yang di sini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sean juga menceritakan perjuangannya membangun 88 Rising dari nol. Dia juga kasih tips kalau kalian mau bikin bisnis kreatif. Ketika kami membangun ini, saya seperti, ini adalah doping. Saya akan makan, 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 saya akan duduk di bawah, dan saya akan duduk di bawah. Dan mengambil semua tanyaan, kamu tahu? Karena New York City, the city was so far, like, the commute. Perseverance, I mean, I would say, I think that the big thing about 88 Rising is it's creative first. It's not, it's not business first. It's like, it's very creatively led. That's how we started. And I had to learn how to operate a company and I don't think I even do that well at all. Like, I have a lot of faults in that regards. And it's something that, because the creative was so special, that we had to, like, grow. And, you know, I think that it all, it always goes back to that, no matter what. You know, like, once we start, like, it always, we always push ourselves to be different and magical. And I do hope that next year all these projects that we have, like, we can execute on these things. Wah, keren! Semoga perjuangan Chan bisa menginspirasi kamu untuk terus berjuang menggapai mimpi-mimpi ya. Itulah 5 informasi untuk hari ini. Terima kasih sudah mau bergabung. Besok, Narasi Pagi bakal hadir lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Sehat-sehat semuanya! See you!